Intro Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Zenita Yumaharani di acara Radar Berita Pemirsa polisi menetapkan dua orang pengendara motor sebagai tersangka pengeroyokan terhadap pengemudi mobil di jalan layang Nontol, Pasar Blanca, Jakarta Selatan Dalam kasus ini, polisi menangkap tujuh orang pemotor yang diduga terlibat Namun ketika setelah dilakukan pemeriksaan, lima orang lainnya hanya bersatu sebagai saksi Kasat Reskrim Pores Metro Jakarta Selatan AKBP Rituan Soplanet belum mebeberkan identitas dua pengendara motor yang ditetapkan sebagai tersangka Rituan hanya mengungkapkan bahwa dari hasil pemeriksaan, belasan motor berada di lokasi saat perisiwa terjadi Rituan menjelaskan bahwa aksi pengeroyokan itu bermula dari cekcok antara pemotor dengan pengemudi mobil Awal keributan itu terjadi di jalan raya Kasab Langka, Jakarta Selatan Lalu keributan itu berlanjut hingga ke jalan Kasab Langka Sebuah video mesum pasangan muda mudi di tepi pantai Manakara beredar di media sosial hingga menghebohkan warga Mamuju, Sulawesi Barat Pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku dalam video tersebut Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Iskandar mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait video Tatsunono itu Penyelidikan tersebut telah dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal, Polresta Mamuju untuk mengungkap identitas pasangan dalam video tersebut Selain itu, Iskandar mengatakan pihaknya saat ini tengah menyelidiki pihak-pihak yang menyebar video mesum pasangan muda mudi tersebut hingga viral di media sosial Pemirsa informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini Saya Zedita Iyumaharani dan Sekundang Kulai bertugas Amin undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!